Intro Wah siang hari ini cuacanya cukup panas dan cerah ya Vivanians Tapi tenang aja Viva Top 3 tetap hadir dengan 3 berita terpopuler untuk nemenin kalian yang sedang work from home Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian gak kudet dengan video terbaru dari Viva Let's move to the first topic Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memutuskan untuk menunda pemilihan kepala desa atau Pilkades Hal ini adalah imbas dari pandemi COVID-19 yang masih menghantui masyarakat di berbagai belahan dunia Total agenda Pilkades yang ditunda mencapai 3.000 Meski secara undang-undang panitia Pilkades adalah bupati tapi kewenangan itu tetap di tangan Tito Tito khawatir pelaksanaan Pilkades dengan manajemen yang tak baik justru menciptakan klaster baru Sementara itu Pilkades tetap akan digelar karena penyelenggaranya adalah KPU Tito menganggap manajemen KPU lebih mampu melaksanakan pilkada di tengah pandemi Wah corona ini emang mengacaukan segalanya ya Kita doin aja deh semoga pandemi bisa cepat berakhir TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyalundupan narkoba jenis kristal meth di selat Malacca Barang haram yang dikenal sebagai sabu-sabu itu diselundupkan dari Malaysia menggunakan perahu butut TNI AL mendeteksi penyelundupan ini sejak Jumat 18 September lalu Setelah memastikan target TNI AL langsung mengerahkan pasukan untuk mencegatnya di perairan rupat utara Riau Saat kapal TNI mendekat dua pria di perahu kedapatan membuang bungkusan besar ke laut Saat diperiksa di dalam bungkusan itu terdapat 10 bungkus teh merek Cina berisi sabu-sabu Total sabu-sabu yang diamankan dalam penyergapan ini mencapai 10,75 kg Menurut perkiraan harga sabu-sabu itu mencapai 10 miliar rupiah Wah jaringan narkoba internasional udah mulai main nih Semoga jaringannya bisa diungkap deh Aksi perusahaan Tugu Pesilat di Madiun, Jawa Timur berbuntut panjang Pada Jumat 18 September lalu Ratusan orang melempari Tugu Persaudaraan Setia Hati Winowo dengan batu Insiden di Kelurahan Tawang Rejo, Kecamatan Kartoharjo itu melukai seorang warga Sebagai balasan, aksi serupa terjadi di Jalan Rawa Bakti dan Jalan Truna Joyo pada Sabtu 19 September Kali ini, Tugu Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate menjadi sasarannya Dalam aksi ini, ratusan orang melempari Tugu menggunakan cel Untuk mengantisipasi bentrokan, Polda Jawa Timur sampai menurunkan 200 personel BRIMOB Polisi juga menggelar rapat bersama 14 ketua Perguruan Silat di Madiun Mereka sepakat untuk menjaga kondusivitas dan akan menindak pesilat yang melanggar hukum Wah kejadian kayak gini tuh udah sering banget loh di Madiun Mesti ditindak tegas nih pelakunya Oke, that's over Viva Talk Radio Days Sebelum kalian komen dan berdebat dengan netizen lain Gue saranin kalian baca dulu beritanya di viva.co.id Biar kalian lebih berbobot Dan jangan lupa tonton video kami yang lain lewat flix.id Baru deh, gue tunggu perdebatan kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Bye